Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai jadwal seleksi CPNS tahun 2024 Hari ini sudah ada surat edaran ataupun beredar mengenai jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 ini surat ditandatangani ataupun dikeluarkan 13 Agustus berarti kemarin hari ini tanggal 14 13 Agustus 2024 Kita lihat isi suratnya teman-teman Berkenaan dengan keputusan Menteri Pedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan intansi pemerintah Bersama ini kami sampaikan jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 Sebagai mana terlampir mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS tahun 2024 Ini sudah ada surat edaran kemarin baru ada ancang-ancang tetapi hari ini sudah pasti yaitu jadwal kegiatan ataupun kapan bisa kita melakukan pendaftaran sebagai CPNS ini teman-teman bukan P3K ya develop P3K lain lagi tetapi ini khusus untuk CPNS tahun 2024 ini tabel jadwal kegiatan teman-teman kita lihat jadwal seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 pengumuman seleksi tanggal 19 sampai dengan 2 Desember ini pengumumannya sedangkan pendaftaran seleksi mulai dengan 20 sampai dengan 6 Desember berarti kita baru bisa mendaftar akun ataupun melakukan pendaftaran di tanggal 20 Agustus sekitar 6 hari lagi ataupun sekitar 1 minggu lagi teman-teman hari ini tanggal 14 tetapi kita baru-baru bisa melakukan pembuatan akun dan melakukan pendaftaran di 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024 seleksi administrasi dilakukan tanggal 20 sampai dengan 13 September itu langsung dilakukan seleksi administrasi oleh intansi ataupun oleh panitia sendi langsung kalau ada yang melakukan pendaftaran upload berkas dan lain-lain langsung dilakukan di seleksi administrasinya pengumuman hasil administrasi tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 September konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta tanggal 18 sampai dengan 28 September berarti ini nilai SKD nya bisa digunakan hasil dari seleksi di tahun 2023 teman-teman kalau kita menggunakan nilai yang sudah pernah kita ikuti di tahun 2023 berarti kita tidak ikut ujian SKD lagi kalau kita pilih untuk ikut SKD lagi berarti nilai di tahun 2023 tidak bisa kita gunakan kalau memang nilai lebih tinggi kita ikuti tahun 2024 ya Alhamdulillah tetapi kalau kita salah memilih kita pilih ikut SKD kembali di tahun 2024 sedangkan nilainya nanti dapat nilainya lebih rendah ketimbang hasil seleksi di tahun 2023 berarti rugi inilah teman-teman pikir baik-baik kalau sebelum mengambil keputusan untuk penggunaan nilai SKD tahun 2023 masa sanggahnya tanggal 18 sampai dengan 20 September jawab sanggah kita lihat langsung ke hasil akhir teman-teman ataupun jadwal hasil akhir penggunaan hasil CPNS di tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2025 itu masa hasil akhir setelah sanggah SKD wawancara dan lain-lain itu hasil akhir yaitu di tanggal 5 sampai dengan 12 Januari itu sudah pasti artinya kita sudah final untuk dinyatakan lulus sebagai CPNS jadi jangan salah teman-teman ini CPNS ini lihat formasi dulu karena kebanyakan CPNS yaitu formasi dokter ataupun tenaga kesehatan dan tenaga teknis selain guru sepertinya tidak ada CPNS guru tidak ada CPNS untuk tahun ini sudah saya lihat beberapa formasi yang beredar di intansi baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak ada saya lihat formasi guru untuk CPNS tetapi untuk formasi kesehatan dan teknis itu pun formasi kesehatan tergantung formasinya teman-teman kebanyakan dokter baik dokter spesialis dokter umum dan bidan perawat untuk guru sesuai dengan aturan yaitu diambil dari tenaga honorer untuk dijadikan P3K karena cukup banyak guru-guru honorer yang belum CPNS ataupun belum P3K yaitu diambil dari guru honorer untuk dijadikan sebagai P3K dan untuk tenaga teknis sebagian ada juga yang P3K tetapi ini untuk jadwal seleksi P3K belum diumumkan belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal seleksi P3K tahun 2024 ini khusus untuk CPNS tahun 2024 baik teman-teman ataupun rekan-rekan yang memiliki ijazah baik ijazah SMA karena banyak juga CPNS tahun 2024 ini dari ijazah SMA seperti di Kemenkumham dan Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan cukup banyak juga yang dibutuhkan ijazah SMA untuk melamar CPNS tahun 2024 inilah informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat mohon dukungan untuk subscribe channel kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih